Sudah 4 minggu kita memelihara ikan di kolam biovlog kita berdiameter 4 dengan padat tebar 150 ekor per meter Nah seperti apa kendala seperti apa kondisi kolam kita pada minggu keempat semuanya akan diurekan secara detail di dalam video ini Buat kawan-kawan yang ingin tahu perkembangan kolam biovlog yang kita buat silahkan ditonton dan jangan di skip supaya semua informasi yang kita sampaikan itu tersampaikan dengan baik Halo jumpa kembali di channel vlog Banggulo channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila Apa kabar kawan-kawan selamat datang buat yang baru lihat video ini ya Jangan lupa subscribe terus like dan share video-video kita ini kepada kawan-kawan yang lain agar semakin banyak yang tahu tentang channel Banggulo Nah kali ini kita akan membahas selanjutan video kita Rabu kemarin Biovlog video series yang kita terus upload setiap hari Rabu dan kita sudah berjumpa di hari Rabu keempat ya Minggu keempat masa pemeliharaan Bagi kawan-kawan yang baru pertama kali lihat video ini jangan lupa cek video-video sebelumnya itu di link di deskripsi kita itu sudah saya lampirkan link-linknya ya supaya nyambung cerita di video kita ini Baiklah kawan-kawan hingga minggu keempat kolam biovlog kita ini masih kita berikan pakan high pro 781 ya itu ukurannya masih polos Terus pakan hariannya itu kurang lebih habisnya itu 1 sampai 1,5 kg Bahkan ada hari-hari tertentu yang tidak kita berikan pakan Nah tapi kalau cewek yang ini yang kita berikan yang bisa habis 30 kg pun kita maulah ya Oke lanjut pakan-pakan yang kita berikan itu selalu kita bibis Larutan bibisnya itu masih menggunakan M4 dicampur dengan molase dan vitaminnya itu menggunakan dari booster ya Premix Aquavita itu masih sampai minggu keempat ini masih kita gunakan yang itu Pada minggu kemarin di minggu ketiga itu di kolam kita ini mungkin kawan-kawan masih lihat adanya pompa air amarah ya Yang berfungsi untuk menambah kadar oksigen terlarut di dalam kolam kita Namun kan video sebelum ini kan kita ada upload tentang review Boyu LK60 yang kita gunakan untuk kolam biovlog kita ini Bagi yang belum nonton bisa cek linknya di deskripsi ya Jadi dengan adanya aerator baru merek Boyu yang LK60 maka secara otomatis kadar oksigen atau supply oksigen di kolam kita ini juga sudah mumpuni Sehingga kita bisa menambah air ke ketinggian maksimal Ini kelihatan kan saya lagi nambah air pakai air biasa tanpa campuran apa-apa Kita naikin ke setinggi 90 cm kalau disini Nah ini kelihatan kan ini kontrol ketinggian air penuh Waduh ya kan deh penuh dia ya Berarti sudah bisa maksimal Tentunya karena kita menambah air baru ke dalam kolam biovlog kita ini kurang lebih 15 cm Otomatis kan kita juga membutuhkan perlakuan khusus terhadap penambahan bakteri Nah untuk penambahan bakteri kita menggunakan aqua enzim Yang kita gunakan itu aqua enzim itu sebanyak 2 sendok makan Itu kurang lebih sekitar 4 gram ya 4 sampai 5 gram 2 sendok makan terus saya larutkan dengan air hangat Terus kita kocok-kocok seperti yang dilakukan si tanter ini Setelah itu kita tambahkan molase sebanyak kurang lebih setengah gelas Terus kita aduk lagi hingga merata bersama larutan yang ini Kemudian kita diamkan selama 30 menit sebelum kita tebarkan ke seluruh kolam Kalau andainya kawan-kawan ingin menambahkan M4 ke dalam larutan ini juga boleh ya Tidak apa-apa karena kan prinsip biovlog yang saya buat ini adalah Prinsip menggunakan bakteri probiotik secara kolaborasi Jadi mix antara lakto dan bakteri-bakteri pembentuk yang ada di biovlog Jadi memang sedikit berbeda ya Kalian bisa coba mau pakai probiotik apapun boleh Itu bebas aja Karena kan prinsipnya ini kita mencoba learning by doing Mudah-mudahan juga sukses ya Saya rasa sukses lah ya Amin Nah kalau kalian menggunakan M4 Tentunya masa untuk mendiamkannya itu lebih lama ya Buatlah diamnya itu sekitar 3 jam lah begitu ya Agar sedikit ada terfermentasi dia Nah setelah itu kita sebarkan ke seluruh kolam seperti ini Saya juga mau sampaikan kalau komposisi vlog di kolam kita ini Saya tidak jampilkan di video ini ya Tapi komposisinya bagus Masih seperti minggu kemarin Gak bisa juga dibohongi ya dari airnya juga bisa kalian lihat Kalau airnya juga sudah bagus ini ya Tetap seperti air kemarin lagi sedikit Mengarah lebih ke coklat ya Mungkin bakteri dari aqua enzim ini sudah bekerja bagus Sebelum-sebelumnya kan sudah pernah kita kasih Pada waktu pertama kali ya Ini minggu pertama kayaknya ya Nah untuk ngecek kepekatan vlog Atau untuk ngecek sempurnanya vlog kita ini sudah berjalan Kita juga bisa ngecek nih Kotoran-kotoran Akibat kita menambah air baru ke dalam kolam kita Maka banyak kotoran-kotoran baru itu yang mengambang nih Seperti ini ya Bisa dicek dari kotorannya itu Kalau ada sedikit hijau-hijau kehitam-hitaman Kan itu berarti vlog yang sudah dimakan ya Aduh gak bau lah ya Ini sudah pasti tidak bau Kenapa kalau berbau berarti biangnya salah ya Itu ya itu kuncinya Salah satu komentar di video kita itu bertanya Berapakah ukuran ideal untuk vlog di ikan nila ya Ukuran untuk vlog di ikan nila itu kurang lebih 9 ml Itu diukur menggunakan gelas in-hove 1 liter ya Jadi gelas air diambil 1 liter ke dalam gelas in-hove Terus kurang lebih 9 mlnya Itulah nanti vlognya Itu yang ideal ya Dengan masuknya minggu keempat Berarti sudah sempat minggu kita Memelihara ikan nila kita ini ya Dan kita cek dulu apa yang sudah kita lakukan selama 1 bulan ini Di kolam ikan nila kita Melalui checklist yang sudah kita buat Format checklistnya ini Terserah seperti apa ya Konsep kalian itu setelah Mau dibuatin kolom PH Mau dibuatin kolom suhu Atau mau dibuatin kolom berapa kebakatan vlog Intinya ini adalah semacam checklist Rutinitas harian kita itu Selama memelihara ikan di kolam biovlog Fungsinya itu adalah untuk mengetahui Apa-apa yang sudah kita lakukan untuk kolam biovlog kita Contoh Pakan berapa banyak setiap hari yang kita berikan Terus jenis-jenis larutan yang sudah kita masukkan ke dalam kolam Jumlah ikan yang mati Setiap harinya itu berapa Terus kondisi cuaca juga bisa dimasukin ke dalam Itu kelihatan kan kalau misalnya dia tidak diberikan makan Itu berarti kan kondisi cuacanya mungkin lagi hujan seharian Sehingga kita tidak bisa memberikan makan Terus saya juga bisa tambahkan kolom-kolom Contohnya ini ada yang hari-hari tertentu yang saya berikan ajola Mungkin pada saat itu kondisinya lagi gerimis Sehingga saya harus memberikan ajola Jadi kawan-kawan hingga minggu keempat itu Kita sudah menghabiskan kurang lebih 34 kg pakan Dengan pakan jenis high pro 781 Terus total jumlah kematian ikan itu kurang lebih 28 ekor Sehingga survival ratio nya itu atau SR itu kurang lebih 98% Video biovlog series ini adalah video learning by doing Maksudnya itu adalah kita belajar dengan mengaplikasikan langsung Di kolam biovlog yang sudah kita punya Nah buat kawan-kawan contohnya kalau mau meniru boleh Kalau mau melihat dulu boleh Karena konsep ini juga Learning by doing ini kita akan melihat keadaan-keadaan setiap harinya itu Jika misalnya contohnya ada masalah Maka akan kita paparkan Nah jika ada kendala Seperti apa kendalanya Itu yang akan kita sampaikan di setiap video kita ya Baiklah kawan-kawan Hanya itu yang bisa kita sampaikan di video kita minggu keempat ini Buat kawan-kawan Jangan lupa saya himbo kembali untuk subscribe Terus aktifkan lonceng notifikasi kalian ya Terus like, komen Nah kalau misalnya kalian punya komentar seputar kolam biovlog kita ini Boleh disampaikan di kolom komentar ya Nah jika kalian juga butuh contoh checklist harian kolam biovlog Seperti yang tadi saya sampaikan di video ini Kalian bisa sampaikan email kalian di kolom komentar Nanti saya emailkan contohnya ya Ingat ini hanya contoh ya Baiklah kawan-kawan Saya Bang Gulo Beserta para cewek-cewek janda-janda Serta para perawan-perawan yang ada di video ini Undur di dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye